hai oke guys sekarang kita berada di dalam polo santan ya kita akan videokan sunrise katanya disini sandrasnya cukup bagus ya guys ya Nah itu disana itu pulau Bali ya disana pulau Bali jadi disini polo santan itu disana pulau Bali mataharinya terbit dari sini nantinya maksudnya ya terbit dari sini ya nanti kita akan lihat seperti apa keindahan pulau santan ini ya disini biasanya masyarakat setempat banyak nelayannya ya yang mau menangkap menangkap ikan nah disitu sudah terlihat ya perahun dua perahun nelayan ya akan menebar jaring ke tengah kemudian langsung ditarik ke pinggir nanti ya guys ya Mari kita ikuti keseruan di pulau santan ini seperti apa Hai jangan lupa like comment dan subscribe ya guys ya karena subscribe itu gratis Hai mohon sekali lagi jangan lupa untuk like comment and subscribe nah ini kakak sebut gembulnya sudah main ayunan seneng banget main ayunan di atas bijen itu di parkiran juga main main ayunan di sini main ayunan juga lah dasar bocil Oke guys di sini pulau santan ini cukup rame guys ya pengunjungnya cukup rame ya infonya nanti siang jam 9 itu akan ada jaranan tapi sayangnya kita sudah balik ke situ bonda pegasi ya kalau udah balik pasti kita ambil vlognya untuk jaranan tapi biasanya kalau memang ada pertunjukan seperti itu rame nya minta ampun katanya yang Bapak penjaga tiket tadi tuh disitu Oke guys seperti apa keseruan kita disini ikuti terus video ini jangan lupa like komen dan subscribe dan jangan di skip ya guys ya Oke itu pengambilan gambar untuk sunrise nya nanti ya guys ya di sini sunrise nya cukup menawan di bak di pulau santan ini kita langsung shoot pulau balinya ya Nah itu dia pulau balinya ada di sana guys itu pulau Bali set tuh pulau Bali kita ada di Banyuangi tepatnya di pulau santan katanya orang sini sih pulau santan kenapa sebut seperti itu kita juga udah tahu Oke guys pantergin terus channel ini jangan di skip dan mohon untuk di like komen dan subscribe ya guys agar kami tetap bersemangat untuk membuatkan konten-konten yang terbaik buat anda guys Nah kita lihat pelayan yang ada di tengah laut itu ya itu sudah mempersiapkan untuk nebar jaring ketengah guys dan disana juga sudah terlihat ada nelayan juga ya yang nebar jaring disitu juga ada disitu juga ada nelayan di tengah juga cuman saya mungkin enggak kelihatan ya guys ya oke nanti kita juga lihat seperti apa nelayan disini menangkapkan nah seperti itu itu Astagfirullah itu lainnya dari pinggir situ lebar jaring ketengah terus ketengah 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 kesana seret disini sudah ada yang bantu narik nah itu dia juga ada yang narik ya guys ya Hai ini sudah ada nelayan yang narik jaring kita cek seperti apa guys ya Oke jangan lupa like komen dan subscribe guys Hai anjay mantap sekali guys ombaknya kayaknya besar ya guys ya ombaknya cukup besar guys ombaknya cukup besar guys nah itu dia guys besar banget cempat yuk kita lihat bapak-bapak nelayan yang lagi narik jaring ya guys ya kita lihat nah ini dia bapak-bapak nelayan yang lagi narik jaring ya guys mudah-mudahan dapatnya besar-besar dan banyak mudah-mudahan banyak dapatnya hai 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 tuh jaringnya ditebar ke tengah lalu di pinggir ada bapak-bapak nelayan yang menarik ya ombaknya lumayan besar ditarik terus sampai pinggir butuh kerjasama yang baik nah itu dia yang nelayan yang akan baru nebar jaring ke tengah ya guys ya Hai di pinggir sudah ada yang megangin telingnya lalu yang di perahu itu tugasnya untuk nebar jaring ke tengah nanti bentuknya bentuk seperti ini guys dari dua sisi ada yang narik ya ada yang narik nah itu sudah berangkat perahunya untuk nebar jaring ke tengah laut sudah berangkat sudah berangkat sudah berangkat masih nebar jaring Pak ya sudah berangkat nah disini semangat Bapak Bapak mudah-mudahan dapatnya besar bapak Papp mudah-mudahan dapat ikan yang banyak besar-besar ada yang naik kano juga mungkin ada yang mau dibetulkan di tengah itu guys semangat bapak-bapak mudah-mudahan dapat ikan besar-besar ini bapak-bapaknya sudah mulai narik teman-temannya sudah mulai narik jaring juga jaringnya sudah ada di tengah nah itu kalau kelihatan nah itu dia itu dia jaringnya itu dia jaringnya set terus kesana tuh dibetulkan sama yang abang-abang naik kano itu mungkin ada trouble di tengah jadi dibetulkan sama abang itu naik kano oke guys kita ikuti terus kegiatan para nelayan disini nah itu ditarik lagi ditarik lagi jadi ada dua sisi yang narik ya ada dua sisi yang narik yang narik ada dua sisi ada dua kelompok jadi jaringnya berbentuk U di tengah laut nah itu dia ini kelompok satu itu ya kelompok yang lainnya ya di saat itu kelompok lainnya nanti ditarik sampai pinggir sampai jaringnya ada di pinggir pinggir pantai yuk kita ikuti bersama nah untuk sunrise nya nanti biasanya keluar disana nanti mudah-mudahan tidak tertutup awan ya mudah-mudahan tidak tertutup awan mendung ya agar kita semua bisa ngelihat seperti apa keindahan sunrise di pulau santan ini oh kayaknya awannya tebel ya guys ya awannya tebel ini ya Allah berikan kami kesempatan melihat sunrise ya Allah ini hari terakhir kami di Banyuwangi mudah-mudahan sunrise nya kerekam kamera ya indah banget teman-teman sumpah oke guys awannya cukup tebel ya guys mudah-mudahan mataharinya kelihatan saat nongol nanti ya mudah-mudahan mataharinya bisa terekam nah itu dia disana itu pulau Bali guys kapan-kapan kalau kita ada rezeki kita akan nge-vlog di pulau Bali pulau Dewata kita akan nge-vlog di pulau Bali baik itu channel RC saya bersama rekan-rekan RC di Bali kakak gembul lagi main ayunan guys minta subscribe dong kak oke terima kasih kita kembali lagi guys video kita di yang untuk menangkap sunrise nya ya guys oke guys mudah-mudahan terlihat oleh kamera ya sunrise nya ya sunrise nya betul-betul menawan oke pantengin terus channel kami jangan lupa like komen dan subscribe ya guys nah itu juga ada bapak nelayan mungkin yang lagi mau masang jaring ya guys ya Rauh itu bertugas untuk nebar jaring ke tengah lautan lalu tim yang di pinggir pantai menarik talinya untuk mengepenggirkan jaring itu oke guys jaringnya sudah terlihat ya guys ya sudah ditarik bapak-bapak nelayan sudah pegang jaring ya yuk kita lihat dapat ikan apaan mudah-mudahan gede-gede dan banyak ya mudah-mudahan mudah-mudahan banyak gede-gede oke kita cek dapatnya ikan apa mudah-mudahan banyak besar-besar sudah terlihat ikan ya guys mudah-mudahan besar-besar banyak nah itu sudah terlihat ikan ya guys nah itu ikannya sudah terlihat ya guys ya wah buju nangkana wak mudah-mudahan banyak besar-besar lagi hmm sampahnya guys sampahnya banyak guys nah pesan kami disini ketika kalian di alam tolong jangan merusak jangan buang sampah sembarangan agar alam kita tetap terjaga ini ini sampahnya banyak guys tolong jangan buang sampah sembarangan ya guys itu kayaknya ikannya ada disitu deh kita lihat kita lihat mudah-mudahan banyak guys mudah-mudahan banyak guys mudah-mudahan banyak dan gede-gede jadi oke kita cek kita cek kita cek dapet ikan apa aja ada ularnya guys ada ularnya guys ada ularnya guys ada ikan putih ada ikan putih Juga itu ada buntal, ada ikan buntal, ini dia ikan buntal ya Ada cumenya juga guys, ada cumenya juga guys Banyak banget, sama lho Itu dia cumenya Nah cumenya di lengkap Cumenya di lengkap Oke guys, sunrise, sunrise, sunrise Mudah-mudahan terlihat guys Sudah mulai menongol Sudah mulai menongol tuh matahari ya Indah banget bukan Oke nanti video Video sunrise nya kita upload berbeda ya guys Video sunrise nya kita upload berbeda Biar durasinya tidak terlalu panjang guys Oke Pantangin terus channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys Nah disini juga ada bapak-bapak nelayan yang siap menarik jaringnya ya Jaringnya sudah ada di Jaringnya sudah ada di tengah laut ya Jadi yang di pinggir ini bapak-bapaknya sudah siap untuk menarik Siap untuk menarik guys Mudah-mudahan banyak dapat ya Mudah-mudahan besar-besar dapat ya Nah itu dia mulai Agak tinggi ya mataharinya ya Matahari sudah mulai agak tinggi Bapak-bapaknya sudah siap untuk menarik guys Wow Ombaknya cukup gede Biasanya seperti ini ombaknya disini guys Biasanya landai ada mayam biasanya guys Oke ikuti terus channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys Karena subscribe itu gratis Sebagai dukungan buat channel kami Dan agar kami terus semangat untuk memberikan konten-konten yang menarik Oke Oke Nah itu dia bapak-bapaknya yang menarik jaring ya guys Mudah-mudahan dapatnya banyak ya bapak-bapak Mudah-mudahan dapatnya banyak Dan besar-besar pula Nah adik Pak Tengga sesuatu tidak ada banyak ruangan yang terbaik jaring ke sana sudah mulai tinggi satasnya sayang guys apa namanya itu awannya cukup tebal sehingga mataharinya tidak terlihat sempurna awannya cukup tebal mudah-mudahan saja tidak hujan menurut penjelasannya bapak-bapak yang jaga tiket tadi katanya nanti sekitar pukul 9 nanti ada pertunjukan jaranan di pulau santan ini sayangnya kita ini sudah harus balik dari Banyuwangi ke situ Bondo karena kan ada sesuatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan sedih rasanya sedih rasanya di saat ada pertunjukan kita harus balik dari Banyuwangi oke tapi tidak apa-apa ya guys tidak apa-apa ya guys mungkin di lain waktu kita bisa videokan pertunjukan jaranan itu kalau ada pertunjukan jaranan biasanya cukup rame disini guys bukan cukup sih sangat rame guys sangat rame guys di pulau santan ini banyak keluarga yang selfie-selfie guys ya karena memang spotnya bagus guys oke guys terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir kami ucapkan banyak-banyak terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys karena komen kalian sangat berarti buat kami dan juga subscribe-nya guys ya komen kalian bisa jadi bahan evaluasi buat kami untuk video-video kami ke depannya guys jangan lupa komen ya guys ya mohon bantuannya komen-komen dan subscribe like-nya juga ya oke terima kasih sekian dari kami wabillahi taufiq wal hidayah wariduwan inrayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye